Halo semuanya kali ini aku bakalan bikin bola-bola kentang isinya mozzarella yang kayak gini lumer kejunya Langsung aja deh ya guys ke videonya Disini aku pake 2 kentang Ini sebelumnya udah sama aku dikupas dulu ya Nah sekarang itu tinggal dipotong-potong dadu kayak gini Biar cepet mateng aja ini ngerebusnya Nah udah itu sekarang sama aku mau dimasukin aja ini ke dalam mangkok Lanjut udah itu sama aku mau dicuci bersih Biar gak ada getah-getahnya gitu kan Kalau udah ini sama aku tinggal direbus aja sekarang semua kentang-kentangnya Rebus sampe mateng sekitar 20 menitan lah ya Itu udah cukup menurut aku kalau udah itu Buang airnya terus kita sisikan Eh tapi diaminin dulu deh karena panas kan Nah tadinya kayak gini kentangnya Nah ini sekarang sama aku mau dihalusin dulu pake ulekan Itu udah dingin ya Jangan mengira panas karena itu udah dingin kentangnya Kalau dihancurin pake ulekan kayak gini Pasti bakalan cepet gitu beresnya Sat-sat-sat langsung aja Ini halus semuanya Udah itu sekarang sama aku tinggal ditambahin keju cheddar aja Ini aku pake satu aja yang mini gitu kan Sekarang sama aku diparut dulu Udah itu sama aku ditambahin merica bubuk Ini untuk penyedap rasanya kalian bebas lah ya Untuk soal rasa Terus ditambahin juga kaldu ayam Ada garam juga jangan lupa Ini pokoknya mah jangan terlalu asin banget Pokoknya mah harus pas gitu ya adonannya Sekarang tinggal dicampurin aja itu semuanya Nah kalau misalkan pake tangan jadinya kayak gini gitu Nah sebelumnya itu harus pake dulu minyak gitu Nah kalau misalkan pake sendokan kayak gini gitu susah Nah aku lebih menyarankan Mending pake tangan aja Kalau pake sendok susah Kalau udah gitu Nah jadinya kan kayak gini deh Sekarang tinggal lanjut aja Kita potong-potong nih Keju mozzarella Ini aku pake keju mozzarella setengah aja deh Soalnya sama aku dipotong-potong ini tuh Masih ada sisanya gitu Nah ini sekarang sama aku dipotong-potong Dadu kayak gini Atau kalau gak ada keju mozzarella Kalian bisa pake keju melt Itu yang slice Atau apa sih pokoknya sama-sama aja keju gitu kan Lanjut udah itu Sekarang tinggal dibikin buletan Kayak gini gitu Yang tadi itu Ditambahin Keju mozzarella di tengahnya Nah untuk itu Aku saranin kalian pake Dulu minyak gitu ke tangan Jadi biar gak lengket Terus sama aku sekarang digulung-gulung Kecil kayak gini Pokoknya ulangi semuanya Sampai kayak gini Ini boleh dimasukin ke kulkas atau enggak Udah itu Sekarang sama aku mau siapin Dua butir telur Ini aku pasnya pake dua butir ya Ini dikocok-kocok aja gitu kan Bentar Lanjut udah itu Sekarang siapin aja Ini terigu sekitar Tiga sendok makan lah ya Kalau misalkan Lebih boleh dipake lagi gitu Untuk dimasak yang lain Nah sekarang tinggal tambahin tepung roti Pokoknya mah ini Takarannya Disesuaikan aja Kalau misalkan kurang Tambahin aja tepung rotinya Kalau gak ada tepung roti Boleh pake yang Tepung panir Nah sekarang tinggal Yang bulatan tadi itu Dimasukin ke terigu Terus dimasukin juga sekarang Ke telur Dicelupin gitu kan Nah kalau udah Kayak gini Dicelupin Telur sekarang sama aku Tinggal Dicelupin lagi Ke Tepung roti itu Ini tepung rotinya Sama aku Udah dibikin halus lah ya Di blender sebelumnya Lanjut Sekarang sama aku Dicelupin aja Ini ke tepung roti Udah itu Tinggal Masukin lagi Kedalam Telur Jadi ini tuh Dibikin Dua kali gitu kan Telur Tepung roti Telur Tepung roti Gitu aja Sampai dua kali Biar yang Bulat-bulatannya ini tuh Tebel gitu kan Tepung rotinya Biar Keju mozarellanya juga Enggak bocor gitu Kalau misalkan Tebel mah Tepung roti Tepung roti Tepung roti Tepung roti Pokoknya ini tuh Dilanjut aja Sampai beres gitu kan Celup Dicelupinnya lah Kalau misalkan udah kayak gini Cantikan Sekarang tinggal Dikoreng aja ya Nah ini aku gorengnya Di api yang kecil aja Jadi Biar gak terlalu gosong gitu kan Yang Bola-bola Ini dimasak aja Sampai kecoklatan Kalau misalkan udah beres nih Lanjut aja Sekarang Tinggal Diulangi aja Gitu kan semuanya Udah beres nih Lanjut Sekarang tinggal Dihidangkan aja Ini jadi cantik banget Kayak gini Ini semuanya aku Udah Goreng berapa ini Bulat-bulatannya Dan kalau misalkan Sama aku dibuka Aduh Ini enak banget Rasanya itu Beneran enak Terus Ditambah Keju mozarellanya juga Enak banget Kalian Pasti ngiler deh Aku yakin Dan Gini aja lah ya Video aku kali ini Sampai ketemu Di video selanjutnya Bye